Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 siap pakai, saya kan Pak Eko saya kira Pak Eko Sumowono saya juga siap gitu jadwal saya kan jam 9 ini saya pakai tapi mantan-tahan, oh pendokongnya bupati, terus saya terikat sini oh bupati berarti Semarang, mantannya segera saya pagikan, maka tadi mantan itu jam 6 sudah siap, nah ora siap itu semua orang siap terus saya bersubuh langsung langsung ke sini, tapi Alhamdulillah, ketemu penjenengan semua ini, saya bersyukur saya bangga setelah ketoknya, kikok calon-calon penghuni surga nabih oke, kikok penghuni surga, wongin ku cerah, seneng isok huyanyu jadi nak wong, kok sempetok ratau huyu, itu potongan kuih kaya benih, penghuni calon penghuni neraka tenang, nanti ten uang niku antar kulat Allah peteng niku biasanya wongnya nongomah rapena unini ya Allah ucapannya orangnya ngage dan yang ucapan Allah orangnya ngage itu yang cocok kaya benih, penghuni neraka dulu, nanti nak kurang-kurang open nanti Jabri saya bisa lewat Facebook saya punya akun Yoko Hadi Utama, keren tuh Yoko Hadi Utama dan Imo juga ada pokoknya semua fasilitas multimedia saya ada, termasuk Youtube, kalau jangan buka pengajian Saru, mesti ketemunya saya paling Saru berarti tinggal putar ini ini untuk pembinaan yang bisa nanti Bapak Kepala Dinas, saya cuma menyampaikan halal bihalal halal bihalal, ini sebenarnya berawal dari idul fitri kalau kita bicara idul fitri, ini berarti kita bicara sarehat terus ada silaturahim ini bicara umat terus ada halal bihalal ini bicara salah terus ada lagi kupat itu bicara ada disini karena penekanannya halal bihalal maka saya akan bicara istilahnya yaitu masalah salah 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 korang ini ngerosok ngerosok seng seng bawah mesti punya salah sama atasan penyakit salai bawahan kalau kita ngurundeli atas ini ini yang mana ini ngurundeli terimakit 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 cerita saya nanti sampai saya ini diberi nama Ahmad Mulyoko Ahmad Mulyoko itu sebutnya AHMAT orang AHMAD AHMAT Mulyoko biasa terimakit saya pakai jenis Yoko karena anak Iyono kakean ya Yanto dan sebagainya kakean sengkodoh jenis ini ngaling-ngaling ya tak pendetemen sebab nanti gocay kayak ceramah mocon ngurah ngurah mulai halal bihalal tadi berarti kita bicara salah berawal dari idul fitri idul fitri ini kok mulai wong posok mulai prosesnya mulai dari Ramadan Ramadan dah posok pada posok niku anoloro posok ulo karo posok uler jenengan sing posok ulo nopo posok uler ulo alhamdulillah sangat cerita sih eh posok Ramadan niku tipe niku yowong posok ulo nopo uler sebab kewan niku sing posok kewan niku ya posok kan kalau menyebabkan sholat berarti sholat posok Ramadan bentawan posok malah bimboi semen kemis posok tengah bulan niku posok neng ting perikin makanya ada perubahan orang itu kalau harapan bicara ulo kare uler ulo sih makanya merasa rasa kaya waduh posok wikoh posok Ramadan nilene mongkoyoposone ulo kok koyoposone ulo ulo menikok kewan ya posok posok lue suwe patang puluh dino jari ini penelitian tapi setelah puasa ulo menikok tetap jadi ulo jadi kewan apa ulo soyo sangar nopo soyo neng neng ulo menikok dase ini berarti berarti soyo gede soyo medeni soyo medeni berarti ini kepala ini otak berarti setelah puasa masih pikiran masih buruk buruk masih jahat lesan namun itu canggap ulo ini isinya taring isinya wiso jadi orang wisposo kok ije senengane adu adu ije senengane metna ije senengane nyalai kancane ngelarani ati kancane ini berarti posok yang mau mau nilene posok kaya ulo saya kedua posok uler uler menikok uler ulat itu hewan yang paling jijiki paling jauhnya paling geriges ada godong dipangan kembangnya dipangan gagang-gagangnya dipangan rupanya yang jijiki rupanya nak ular terus pokoknya hawan mengharapkan mata ini mergos saking jijik ini gak teli dan sebagainya ini coro patuh uler menikok uler menikok wite dipangan ini uler berarti inggris ini mandang uler diperintah posok posok menang orang makan orang jadi entong terus jadi kupu kupu kira-kira nak meroh kupu kupu karo meroh uler milah sing pundi karpen ini saya menyampaikan penjenian menjauh puasa sebab rupa so imen banyak sekali orang yang puasa tapi tidak dapat faedah dari puasa itu hanya dapat lapar dan dahaga maka ini makanya posok ini men posok awa di itu yang posok kaya uler pancan awa di rung ketika belum puasa kita masih berkata kasar berbicara tidak enak tingkah lakunya tidak menyenangkan tapi setelah romantan keluar ini tidaknya kita bisa merubah diri cocok cocok ini kira-kira ini posok posok uler semoga termasuk puasa uler posok uler itu bisa berubah sebab sekarang ini kan banyak banyak orang islam itu ngibadai tekun tapi selanjutnya maksyate juga jalan STMJ sholat tekun maksyian jalan nah ini STMJ ini setelah kita keluar Ramadan kita masuk pada idul fitri idul fitri itu kembali pada fitruh kembali awal penciptaan mulai orang yang posok Ramadan berbuat baik ini keluar dari Ramadan itu banyak bayi yang dilahir itu padarani ibunya banyak bayi yang tidak lahir bayi yang lahir orang dua itu bayi yang lahir ini lahir bayi itu nangis nangis bayi yang bayi itu bayi etan bayi lahir ber bayi beres bayi rumah sakit semua bayi ini orang unaran nangis itu artinya artinya suci jadi bayi itu masih suci mula seneng nangis orang itu orang orang nangis biasanya hati atas orang yang tahu nangis di hadiah itu orang nangis orang matur orang orang tapi malah meng ini orang itu berarti hati penjangan atas dengan romantan ini hati harus empuk hati ini harus corongan hati empuk mudah menerima nasihat ketika dapat kebaikan kita isoh isoh senyum kalau tidak nangis ngadep karugus nangis nangis wah peras nangis nangis ya Allah ini segera ya Allah 6 boton boton susah susah ini ada orang hati atas bayi 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 menikah taseh suci yang kedua bayi mudah diatur tidak ada bayi yang digok ada orang diatur ini ciri-ciri puasannya berhasil mudah diatur sebab itu itu dipindah ngincin karugus ngincin semoga sini tidak ada atau ada dipindah nanteng nanteng karugus nanteng seorang tak pilih meneng maka bayi itu mudah diatur dan bayi itu bekerja manut seorang atur seorang loyal nah taruh pemimpin kok malah ngadu domba pemimpin makanya diceritake ololo ini dinas pemimpin yang berkata masyarakat orang didukung babar belas berarti orang loyal niku leposo yaw ini orang berhasil orang poso kok jenalare seorang dena perso tukang parkir pak perso tukang parkir kalau tahu ketemu tukang parkir tukang parkir meniko pit langsung di sepedanya ditarik di papan ke nah perlu di toke ketika bawa mobil dipayungi dibukakan pintunya dicangking ke gawanya ini tukang parkir kenapa tukang parkir mengenai duit mas yang sopir yang dipayungi yang digawak tidak mau mengenai duit mas rong tukang dendang bos dendang bos kalau dendang bos itu kalau tukang parkir itu di dendang di gawak ini mengundang bos kalau penasaran sampai aku mengundang bos ternyata jawabannya olah pak pak ustad walaupun 2000 walaupun 1000 uang yang diberikan pada saya ternyata dari 2000 itu dari 1000 itu saya bisa menyekolahkan anak saya bisa membuat istri saya senang saya bisa membelikan mainan untuk anak saya bisa bersedekah saya bisa hidup seperti ini duit duit dua 2000 saya kalau negara ada duit piro ini pegawai gaji minimal 3 juta 3 juta masih ada uang makan sudah ada sudah ada uang makan TPP sudah ada itu berapa kalau dihitung di atas orang hormat yang terdosa itu berdosa kalah melalui awal dari tukang parkir ini saya menikahkan berapa berapa saya di atas yang di atas yang di atas di atas di atas sebagi di atas di atas Semua bersyukur Terus seperti bayi tadi Mudah diatur Kebijakan atasan seperti ini Laksanakan dengan senang hati Memang Ini yang dari Satpol PP Ini pedagang kaki lima Kan paling benci sama Betul Satpol PP itu Paling dibenci Kalau pedagang kaki lima Mergot ceritanya nyunggu suri Dan sebagainya Tapi insyaallah Jenengan itu nanti Masuk surga Awal-awal pertama Satpol PP Seperti itu Sebab dengan adanya Satpol PP Yang menjaga Ketentraman Itu orangnya jadi Coro Ibadah dari tentram Yang pinggir-pinggir jalan Jangan melanggarkan Dati elenggo si Allah Yang ingin Ya Allah Mugi-mugi pulara Di Garok Satpol PP Tapi Tapi Nanti Yang kaki-kaki Yang katanya Yang malam Dati-kaki Melabun rokok Kaki-kaki Kadang-kaki Melabun rokok Di Jdw Sebab Nopo Kaki-kaki Saya Wistuwa Nanti Terima kasih Sada merenggap Jadi Kudunya Yang ngajikan Kedenggap Yang Kudunya Yang malah Dolali Sada turu Kedenggap Tapi Satpol PP Alhamdulillah Saya doakan Masuk surga Yang pertama Sebab Menentramkan Mengamankan Istilahnya Mengamankan Perda Perda Kabupaten Semarang Mungkin Nak Memahami Detail Isinya Memahami Penjelasannya Luh Pegah Lihat Tidak Tidak Timbang Memahami 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 Maka Satpol PP Pemadam Kebakaran Ini Grup Rombongan Instansi Dinas Ini Bekerja Harus Sesuai Koridor Aturan Penjenaian Karena Pengaman Perda Maka Jangan Hanya Karena Uang Sedikit Jadi Bersifat Tidak Pedas Bekerja Sendiri Misalnya Ada Sewu Seperti Konco Konco Saya juga Istilahnya Ada Teman-teman Yang Bagian Ngawasi Dan Sebagainya Itu Kadang Dia Berbuat Tidak Ade Karena Menerima Sesuatu Ini Penjenaian Jangan Sampai Kalau Penjenaian Berbuat Seperti Itu Bukan Sorga Yang Penjenaian Dapat Tapi Nerokos Yang Dapat Nah Itu Bilangin Jadi Bekerja Gitu Sesuai Aturan Manut Arahan Atasan Dan Sebagainya Insyaallah Berkah Cerita Berkah Malik Berkah Menikopah Nak Cerita Orang Bahagia Itu Orang Yang Gajinya Besar Betul Tidak Betul Tidak Semua Betul Yang Tidak Orang Susah Itu Yang Gajinya Sedikit Begitu Tidak Ternyata Orang Yang Bahagia Orang Yang Senang Itu Yang Mendapat Berapapun Itu Disukuri Disukuri Wah Ini Dari Nak Orang Aku Dari Satpol PP Aku Orang Dari Pemadam Kebakaran Kurek Kurek Koso Aku Mesti Dari Dari Itu Bersyukur Seperti Itu Kalau Sudah Bersyukur Berarti Dengan Jadi ASN Di Pol PP Dan Juga Di Di Pemadam Kebakaran Ini Akan Bekerja Secara Maksimal Bekerja Sekuat Tenaga Mencurahkan Tenaga Dan Pikiran Untuk Kerjaan Sampun Ngoten Pak Sampun Ngoten Sudah Begitu Sudah Begitu Alhamdulillah Jadi Bersyukur Seperti Itu Wah Ada Repon Dari Pegawai Di Sampingan Gajinya Di Sampingan Untuk Daerah Tempat Saya Ada Mbak Kingi Judi Mbak Kingi Itu Memang Dapat Uang Banyak Tapi Tidak Ber Berkat Kadang Baya Residih Tenterm Anaknya Sehat Kabel Mobil Yang Dua Pus Pokoknya Anaknya Seneng Tapi Ada Yang Bayarannya Luar Biasa Tapi Orat Tenterm Ada Maka Syukuri Dengan Jadi Pegawai Ini Terus Mencurahkan Tenaga Pikiran Untuk Bekerja Semaksimal Mungkin Kalau Sudah Begitu Insyaallah Nanti Putra Putri Jenengan Juga Nanti Putra Putri Jenengan Akan Menjadi Istilahnya Lebih Baik Dari Kita Semua Amin Sebab Kadang Begini Kadang Nyuklondolong Perhatin Bapak Nen Due Jabatan Wernoh Wernoh Ibu E Juga Punya Jabatan Macem Macem Tapi Anaknya Mau Masuk Jadi Karyawan Saja Sulit Minta Ampun Aku khawatir Nak Niku Mergo Ora Berkah Sebab Tadi Bayi Bisa Diatur Kedua Ketiga Bayi itu tidak serakah jadi kerja kerja tim, kerja tim itu ada orang 10 yang caranya makan makan kabe, poso poso kabe, makan dewe yang sama orang atau malah kudungan satu tim gue, belum boleh makan dewe, jangan sampai kalau ada orang, kalau ngerti pak, tapi kalau biasanya kalau jenis tim, itu yang ada jadi, oleh oleh dewe, suge-suge dewe kadang dikudung, wah itu rombongan ini, rombongan ini, rombongan ini, kalau ada orang ngerti, pokoknya seperti itu untuk mencari untung sendiri dengan bergedok atasan, dengan bergedok kelompok, ini juga jangan seperti itu khawatir nanti duit uang, gaji yang didapat dari situ tidak berkah tuwanya, orang-orang berkah itu, orang-orang berkah itu, orang-orang berkah penyakit itu orang-orang mati-mati yang penyakit itu anaknya ngelelek ini, kalau cerita ini, anak-anak biasanya nurut-nurut caranya ngelelek orang-orang berkah atau mengomong saru itu, anak-anak tapi, anak-anak pejabat kan orang-orang sebab kula dewe pejabat ini kan anak-anak saya cile-cile ini, potongan bangun turut karena waktu jadi, jamaah ngaji ini semoga penyakit semua itu hidupnya bertahan semua bisa punya rumah syukur rumahnya megah terus juga punya kendaraan syukur kendaraannya mewah penyakit semua keluarganya jadi sakinah mawadah lorok putra-putrin soleh soleh autohimah amin bingkosih esakiro bicara ngalong itu gitu ameh rapung jadi halal-biala itu seperti itu kembali pada bayi bayi tadi apa atini iseh resih mudah diatur ora seraka jadi mulai idul fitri mulai sawal ini kok ada konco-konco sing ije seraka berarti posone ini mengolek ngelak karo ngelih toh ngelak karo ngelih toh ora ono perubahan posone poso apa halal bihalal halal bihalal meniko keto e boso arab sebab halal itu boso arab bi ya boso arab halal menih ya boso arab menih kalau dicari di kamus arab tidak diketemukan makna halal bihalal karena ini gaweannya orang indonesia orang saya jelas mulai kapan tapi rangkaian halal bihal disini adalah inti pulau penjenian peniko membicarakan salah tadi kalau tak tak ini kabin disalah nah orang disalah tak kira ngapus sebab ada lagu disini dosa disana dosa dimana mana orang berdosa disini dosa disana dosa dimana mana orang berdosa sebaik baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhan itu berarti salah meniko kaitannya kalih antar salah meniko mesti kaitannya karo dosa berdosa berawal dari salah ini kabin disalah maka setelah salah ini ada tiga salah nanti orang salah bisa menjadi berkah yang kedua salah menjadi musibah yang ketiga salah menjadi susah digenakin buatan ini digenakin buatan yang pertama salah itu menjadi menjadi berkah salah menjadi berkah itu adalah apabila salah salah tidak salah jalan jaluk ngapura karena yang disalahi ini jadi berkah yang dijaluk ngapura sudah jadi sedulur coba seperti ini awal yang dijalankan ini yang dijalankan orang biasanya orang Jawa itu itu yang dijalankan salah keliru dihalankan yang dijalankan yang dijalankan yang dijalankan yang dijalankan yang dijalankan idul fitri itu ada petir ada angin terus tiba-tiba jalan ngapura kita robot ini robot saya bamba mas robot ini ngapura pernah sebab biasanya banyak robot saya bamba mas langsung aku itu kalau mau pado pado kalau mau mau apa pado saat saya panceng pombong sudah tinggal jadi anak idul fitri ini tinggal bojone orang muni pado pado padahal orang muni ini ngerti karena kuping hatinya bisa rasa oke tidak ada idul fitri orang itu masukan orang tinggal orang yang yang benar di laporan menang baik jalan tidak jalan orang di tapi dengan idul fitri dengan hal ini hatinya bisa 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 tidak seperti itu berkah alhamdulillah tapi jangan jalan ngapur apa ini kalau Pak Kepala Dinas pun kalau Pak Sekretaris pun Alhamdulillah dibiasakan tidak ini 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 keluarga Pak Kepala Dinas itu ini ini Bapak anak-anak anaknya yang duga anaknya yang manutan anaknya yang menang ini ini dikatakan dikatakan Pak Dinas yang dikatakan dikatakan kadang juga sebaliknya Pak Dinas itu berkata podo-podo jadi podo-podo itu atasannya rapatkan dua kalau bawahnya salah rapatkan dua terang-terang kalau jadi kepala kawan tidak salah kalau anak buah ini bisa layuk ini kalau ngapur salah itu ini menut aturan itu pokoknya ini tidak tidak sejajar yang kaitannya mengusul pindah dan sebagainya itu memang ada aturan tidak salah tapi yang biasanya salah rakyat-rakyat ini kalau Jokowi salah kalau Pak Bupati salah ini lueh yang grundel ini di Presiden ini gajur atau mudah itu 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 saya malah ngololo malah astag 2019 ganti Presiden orang benar pokoknya awadw rasa main politik-politikan walaupun kita itu kadang jadi korban politik PMS ngatain korban politik konrono konre konbelo ini ini jadi korban politik ini kita rasa dibahas tapi saya ngomong salah tadi salah yang berkah salah yang awadw salah jalur ngapuro terus namponiku iso halal dihalal terus salah yang nomor lurus salah yang salah yang jadi apa mau musibah salah yang menyebabkan jadi musibah orang salah orang 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 salah malah rumong so bener niku jadi jadi musibah percaya orang menyebabkan salah yang menyebabkan orang pas orang atas orang sekretaris orang menyebabkan salah malah mendeng wah ini tak kira makanya sudah musibah orang yang ngeleh aduh atau ngeleh sepi banget ini musibah terus salah yang nyebabkan susah nomor telu salah yang nyebabkan susah ini menyebabkan salah orang geleng jalo ngapuro karo yang bisa lain terus inalilai wainah ilai rojiun kira-kira nong kuburan kuyang susah kira-kira nge perasa apa nge tawana sikrano niku dadini susah nong kuburan susah sebab niku mergo punya salah niku halal bihalal ceritanya ngotan niku enten malek silaturahim kita halal bihala kaitannya kali silaturahim ini kenapa silaturahim ini nyambung peseduluran jadi dengan silaturahim sedulur ya waduh biasanya orang diparani diparani ini yang yang sedulur yang orang tahu ketemu gole badan sampai sekot jakarta bali direwali mudik mengarpan nyambung silaturahim petok karo wong tua karo sedulur karo konceng ini luar biasa ini ini juga ada hadisnya ada hadisnya jadi mayyurit ayyub satafirizki hiwayun sahalau firizki alfari fariasir rahiman jadi nak nak selirahim kak pengen doa umurnya pengen akhir rejim ini dah ngakeh akhir silaturahim habisnya itu loh kok silaturahim bisa gak wakil umur wahyu sebab dengan silaturahim ngerti ini sebuah hutangnya padahal cerita hutang hutang nak nyuan sewa nak cerita cerita hutang nak isin cerita kalau sebelah semua orang itu hutang hutang isin ini padahal kacanya bisa buka buka bisa buka jadi fresh jadi seneng setidaknya bebannya berkurangi berkurang so nanti bantu sodako nanti hutang berarti dengan silaturahim banyak umur banyak rezeki rezeki orang mempanganan rezeki termasuk kesehatan termasuk jalan keluar dari masalah meniko rezeki paham ini paham berarti silaturahim tadi berawal dari salah terus terus di Jalung Mapuro dan sebagainya yang berkat mulai makanya nanti ucapan minal a'idin wal pa' izin artinya apa minal a'idin wal pa' izin minal minal a'idin pulau pulau penjalan meniko rien di cek pulau meniko pulau penjalan asale soko suwar go karena besok men lebu suwar go sampai asale suwar go besok lebu nero mulai karena si nero minal a'idin wal fa' izin awal ini nero munggong di datak alah seko suwar go besok balino suwar go wal fa' izin dia itu berperintah ada berperintah ada berperintah yang kamu bilang berperintah itu merusut dengan selamat angg Richas begitu yang waktu saya sudah tahu ketakut Seorang bahasa selamat b slow berperintah y', selamat kalau kita berperintah yang berjaya ya yang untung selamat berjaya untung itu apa dia semoga kita termasuk orang yang kembali dan orang yang beruntung terus titik mohon maaf lahir kan ya kan ini waktunya ini gue ngaji orang pati gue ngukar 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 sekarang cerita ngukar ketika cah menikoteka diajakan rakyat nyanyi nyanyi ya kan diceritan ceritani jah keplok jah ngugu ngugu SD wessora pati SMP soyo nyanyi wessora SMA lueh orang soya nak berguruan tinggi berguruan tinggi kok mari kita awali dengan nyanyi lihat kebunku jangan sampai tidak 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 kalau ceritanya 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 sarjana kabe yang penting ini terakhir dengan 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 idul fitri menikom mari kita tingkatkan kerukunan rukun 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 dengan sesama rukun dengan satu dinas rukun dengan lain dinas rukun dengan seagama rukun dengan lain agama sebab orang salah orang dosa itu bukan pada orang seagama atau lain agama tapi kalau sudah salah itu pada lain agama juga seperti itu orang islam misalkan utang kalau orang orang islam ini wajib nyarutang orang selalu dosa terus orang islam janji kalau orang orang islam ini wajib disawur sepenting awal kudus rukun rukun satu kor sampai udur sampai regejekan sampai anak-anak masalah kadang sepele aku memprihatinkan kadang saat pol 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 aparat aparat penegak ini aku memprihatinkan saya jaga kerukunan tekun ibadah semoga kita semua mendapat rito dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nanti dalam rumah tanda rumah menjadi rumah tanda yang berkah ini kita cerita ngalah hidul ini monggo dipendet ikmai mawan yang ditinggalkan yang berjalan berjalan yang nyantai terus jadi bayi terus jadi rukun terus jadi macam-macam ini monggo merasa rasa ini dengan tujuannya pun mendapat rito dari Allah subhanahu wa ta'ala bahagia hidup di dunia sampai nanti di akhirat Allah alhamdulillah 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 Alhamdulillah